Saudara hujan deras disertai angin kencang pada minggu sore akibatkan pohon jati berukuran besar di Madiun Jawa Timur tumbang dan menutup jalan raya. Pohon tumbang juga menutup akses menuju kawasan wisata. Pohon jati berukuran cukup besar ini tumbang menutup jalan raya akses menuju ke wisata Ngrape, tepatnya di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, minggu sore. Sebelumnya wilayah setempat diguyur hujan disertai angin kencang. Akibat pohon tumbang akses dua arah sempat macet dan dialihkan. Dengan menggunakan alat seadanya TND Polri bersama relawan mencoba memotong dan menyingkirkan batang pohon yang melintang di jalan. Tak lama pohon berhasil dievakuasi dan arus lalu lintas kembali normal. Pohon yang tumbang, pohon jati. Akibatnya tadi hujan disertai angin yang sangat lebat, kitaran satu jam itu pohon langsung teroboh ke jalan. Tapi tidak ada korban sampai saat itu. Jalan yang terputus arah ke Dungus, Kare. Terputus, kedap tapi sudah bisa dibuka lagi, jalur sudah lancar ke bawah. Selain menyebabkan arus lalu lintas tersendat, pohon tumbang juga sebabkan kerusakan kabel listrik dan pipa PDAM. Dan meliputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.